Dua cowok ini diganggu tugas pas mereka mau sholat kan dan yang terjadi akhirnya Jadi bapak berkumis ini kan mau sholat ya dia terkenal dengan sombong dan suka pamer Nah satu lagi bapak baju putih ini nah dia kan bawa tuh anaknya buat barengan kan sholat Tapi gak saat lagi sholat eh anaknya ini malah lari tuh keluar Tiba-tiba aja nih ada iblis yang datang dan mengganggu mereka ya agar gak konsen tuh sholatnya Dikipas-kipas tuh kan biar ngantuk bahkan si iblis juga ngelucu tuh di depan mereka ya Mbar mereka itu gak fokus sholat dan tertawa Si iblis juga dengarinnya lucu nih ke si bapak ini kan dan bener dong dia berhasil nih si bapak tergoda Yang tadinya dia lagi serius nih eh dia sekarang jadi tahan tawa gini Di sisi lain bapak ini diganggu tuh pikirannya agar mikirin anaknya kalau di luar sana itu kenapa-napa Dan bener aja dong bapak ini jadi takut nah dia pun langsung berlali keluar gak jadi sholat Iblis, iblis jahat banget ya Kalau kalian gimana sehari itu sholat berapa kali guys? Coba komen